Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum Bi'asan ila yamidin Thumma amma ba'd Teman-teman sekalian, kaum muslimin wal muslimah Rahimani wa rahimakumullah Dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini Kita akan sedikit memberikan Komentar dan mengungkap Sebuah kitab Yang judulnya kitab ngako'id Kitab akidah Karangan seorang cendekiawan Dan ulama Muhammadiyah yaitu Jazuli bin Abdullah Mas'ud Kitabnya adalah ini Kitab ini Ada beberapa jilid Dan yang ada di Hadapan kita saat ini adalah jilid yang Pertama khusus Membahas masalah keimanan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nanti kita akan jelaskan Kemudian nanti kita akan Ketahui bersama Sebenarnya akidah Muhammadiyah itu Prinsip dan konsepnya Apakah lebih sesuai Dan sama dengan akidah al-sunnah Atau dengan kelompok salafi wahabi Kenapa ini perlu kita bahas Karena dengan dua tujuan Pertama kita ingin mengetahui Sejatinya konsep akidah Muhammadiyah itu seperti apa Apakah Muhammadiyah termasuk rumpun Daripada ahli sunnah wal jamaah atau tidak Sehingga nanti kita bisa Menghukumi Muhammadiyah secara adil Dan secara benar Dan tidak ada unsur kegoliman Kepada ormas besar ini Kemudian yang kedua Kita berusaha untuk Menetralisir Menetralisir Framing ataupun isu-isu Yang menyebutkan Bahwasannya katanya Konsep akidah Muhammadiyah itu Sama dengan konsep akidah salafi wahabi Ini nantinya kalau ternyata Faktanya itu berbeda Maka kita akan sebagai upaya Untuk menetralisir Dan membenarkan isu yang Beridar di kalangan masyarakat Yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu Kitab Ngekoit ini Di awalnya ditulis Bisa dilihat di halaman Sampul atau judul Di situ ditertulis kitab Ngekoit Di mana di halaman judul itu Disebutkan Bahwasannya kitab ini Memiliki referensi utama Di situ dijelaskan oleh pengarang dalam bahasa Jawa Jadi kitab ini ditulis dalam bahasa Jawa Tapi tulisannya tulisan Latin Bukan bahasa Indonesia Tapi bahasa Jawa dengan tulisan Latin Nanti kita akan terjemahkan Kita baca dulu bahasa Jawanya Kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia Di halaman judul dijelaskan di situ Setelah judul kitab Ngekoit Di bawahnya disebutkan Mirit Saking kitab Kino-Kino Katosto Kitab Samargondi Sanusilan Keputusan Majlis Tarci Jadi Dari awal kitab ini Sudah memberikan gambaran kepada kita Isinya nanti seperti apa Kenapa? Karena kitab ini Menurut beliau Pengarang kitab ini Jajuli bin Abdullah Mas'ud Bersumber kepada kitab-kitab kuno Kitab-kitab klasik Seperti kitab Samargondi Maksudnya Abu Laid Merujuk pada kitab-kitab Imam Abu Laid As-Samargondi Kemudian Imam As-Sanusi Dan juga Keputusan Majlis Tarci Kita tahu ya bahwasannya Imam As-Samargondi As-Samargondi itu Adalah Salah satu ulama Besar Dimana beliau itu Namanya adalah Lengkapnya Nasr bin Muhammad As-Samargondi Al-Belhi Lebih dikenal dengan Abu Laid As-Samargondi Beliau wafat tahun 376 Hijriah Dan Samargondi itu Adalah sebuah daerah Di Uzbek Uzbek Uzbekistan Beliau ini Secara konsep akidah itu Berkisar antara Asyariah dan Al-Maturidiyah Atau Setidaknya sintetis Dari keduanya Kalau kita lihat Buku-buku beliau Karangan-karangan beliau Seperti dalam Tafsir ya Tafsir Beliau yang Berjudul Bahrul Ulum Kita akan ketahui Bagaimana konsep Akidah mereka Atau beliau Yang konsep akidahnya Adalah antara Asyariah dan Antara Al-Maturidiyah Atau sintetis Dari keduanya Bisa dilihat Contohnya di halaman 39 Ketika beliau Menafsirkan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Thumma stawa Ila sama Ila Itu Diterjemahkan Dan ditafsirkan Oleh beliau Yang isinya Beliau Mengemukakan Dua opsi Dalam memahami Ayat-ayat sifat Seperti ini Opsi yang pertama Adalah Tafwid Menyerahkan Maknanya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Adalah Metode ta'wil Kemudian Kitab ini Juga disebutkan Tadi Bahwa Bersumber dari Imam As-Sanusi Rahimullah Imam As-Sanusi Nama lengkapnya Muhammad bin Yusuf bin Umar Bin Shu'aib As-Sanusi As-Sanusi Ini Merupakan Salah satu Ulama Yang berasal Dari Maroko Jadi As-Sanusi itu Merupakan Satu kata yang Bernisbat Kepada satu Kabilah di Daerah Maroko Beliau wafat Tahun 895 Hijriyah Dan beliau ini adalah Dalam hal akidah Beliau adalah Ash'ariyah Madhab Ash'ariyah Karena beliau termasuk Ulama besar Dan merupakan Punggawa Ash'ariyah Madhab Ash'ariyah Dalam menjelaskan Akidah Ash'ariyah Jadi ini Yang kedua Kemudian Sumber atau Referensi yang ketiga Adalah merupakan Keputusan Majelis Tarji Jadi kitab ini Selain bersumber Dari Dua nama Yang sudah kita sebutkan Dan kitab-kitab Mereka berdua Rahimahumullah Juga bersumber Kepada Majelis Tarji Jadi ini Tidak semata-mata Dari beliau Tapi juga Dari Majelis Tarji Resmi Muhammadiyah Kala itu Kala itu Kalau kita kemudian Ada perubahan Di zaman-zaman sekarang Wallahu'alam Tapi yang jelas Di Kala itu Di zaman itu Ini Juga merupakan Keputusan resmi Dari Muhammadiyah Jangan sekalian Yang kami muliakan Di halaman Tiga dan empat Di Mukaddimah itu Ada sedikit yang Perlu saya tambahkan Beliau ini Ternyata Setelah Memberikan gambaran Tentang Proses asimilasi Atau Maaf Proses Islamisasi Di Indonesia Khususnya Di Tanah Jawa Ya dari Dari penyembah Dari penyembah Berhala Kemudian Dari penyembah Patung Penyembah Batu Kemudian Kemudian Beralih kepada Islam Tauhid Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Dari syariatnya Ada Kemajuan Perubahan Perubahan Seperti Kemudian Tatanan-tatanan Diselaraskan dengan Islam Seperti dalam Pernikatan Dan seterusnya Itu Beliau mengakui Disitu Bahwasannya Semua itu Proses Islamisasi Di Nusantara Ini Salah satu Faktor terbesar Atas jasa Ba'adallah Setelah izin dari Allah Dan gendanya Adalah atas jasa Para Wali Songo Beliau mengungkapkan dengan Istilah Wali Utawi Sunan Bisa dicek Disitu di halaman 3 Dan Di halaman 4 Sehingga Beliau juga Kemudian Menyampaikan Bahwasannya Apa yang beliau Tulis ini Sebenarnya Juga Hanya Melanjutkan Piwulang Melanjutkan Piwulang Poro Panjenengan Wali Lansunan Kas sebut Nginggil Jadi Beliau ini Ketika menyebutkan Masalah ini Menjelas Masalah ini Hanya Ingin Menyampaikan Dan melanjutkan Apa yang menjadi Pelajaran Ilmu Darah Daripada Para Wali Dan Para Wali Songo Jadi ini Sebagai Bukti Bahwasannya Wali Songo Itu Ada Dan diakui oleh Muhammadiyah Dan perannya Jasanya Yang demikian besar Juga diakui oleh Muhammadiyah Dan para tokoh Muhammadiyah Kita langsung Supaya tidak terlalu Panjang Kita masuk Langsung Di Halaman Enam Enam Yaitu Ad Ad Geng Iman Tegaknya Iman Beliau menjelaskan Disini Tentang masalah Rukun Iman Yang pertama Sampai ke enam Iman kepada Allah Sampai iman kepada Takdir Kemudian beliau Memulai Yang jilid ini Dengan Bab keimanan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan itu yang akan kita bahas Disini Lebih Spesifik Kita Yang lain-lain Tidak akan kita bahas dulu Kita akan bahas tentang Masalah ini Di halaman tujuh Disebutkan Halaman tujuh Poin keempat Nah disini Halaman tujuh Poin keempat Nanti kita akan tahu Bagaimana konsep Muhammadiyah Dalam berakidah Halaman tujuh Poin keempat Disitu Pengarang kitab Ngakauit ini Menjelaskan Kita baca Bahasa Jawanya dulu Nanti kita akan Terjemahkan Kepada dalam Bahasa Indonesia Belum mengatakan Allah Iku Zat Yang artinya Allah itu Zat Yang Berdiri sendiri Ya Berdiri sendiri Tidak butuh Kepada arah enam Dan tanpa Tempat Dalam Tanda Apa namanya Sama dengan Al-Qa'imu binafsih Al-Qa'imu binafsih Atau Kiyamuh binafsihi Berdiri sendiri Jadi disini Di konsep Akidah Muhammadiyah Menurut kitab Ngakauit ini Bagaimana Bahwasannya itu Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidak Berarah Allah itu Mau judun Ada tanpa berarah Arah yang enam itu Atas Bawah Kanan Kiri Deman Belakang Allah tidak Tersifati Dengan enam Arah ini Atau salah satunya Kenapa Karena yang berarah Itu berarti Dia berfisik Berjasad Dan berada Di satu tempat Yang semua itu Berarah Berfisik Atau berjasad Dan berada Di tempat Di satu tempat Itu Adalah Cuma Bisa tersifati Disifati oleh Makhluk Ada pun Khalid Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Itu bukan Makhluk Ayatnya jelas Laisa Kamith lihi Syai'un Tidak ada Sesuatu pun Yang serupa Dengan Allah Ketidakserupan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada makhluknya Itu mutlakon Secara mutlak Ya Jadi kalau Allah Disifati dengan Arah Itu berarti Allah Ada keserupaan Dengan makhluk Allah bisa Di Arah tertentu Padahal Allah Itu bukan Jasad Bukan fisik Allah Tidak terlibuti Oleh arah Demikian pula Kata pengarang Ngakot ini Tanpa Panggunan Artinya Tanpa Tempat Allah itu Mujud Bila Bila makan Allah itu Ada tanpa Tempat Ya Karena yang Bertempat Yang terlibuti oleh Tempat itu Cuma makhluk Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidak Bertempat Tidak berada Di satu tempat Konsekuensinya Kalau yang berada Di tempat itu Cuma makhluk Berada di satu Daerah Di satu tempat Itu cuma makhluk Karena tempat itu Makhluk Ini konsep Akidah Muhammadiyah Jadi Lawazim Arah dan tempat itu Lawazim Makhluk Merupakan konsekuensi Makhluk Dan Allah bukan Makhluk Allah itu Khalid Yang Perbedaannya itu Mutlak 100% Ya Mutlak 100% Tidak ada Sisi Sedikit pun 0,5% Yang sama dengan Makhluk Tidak ada Total 100% Mutlakon Allah Itu adalah Berbeda dengan Makhluknya Termasuk dalam Masa ini Kita tegaskan Bahasanya menurut Konsep Muhammadiyah Di sini Allah itu Ada tanpa Tersifati dengan Arah Yang enam Dan juga Tanpa tempat Ini di halaman Ketujuh Kemudian Di halaman Kedelapan Di poin 3 Halaman 8.3 Dijelaskan disitu Secara tegas pula Oleh pengarang Kita baca Bahasa Jawanya dulu Kemudian nanti Kita jelaskan Dan kita terjemah Dalam bahasa Indonesia Pengarang mengatakan Kedah yakin Bila Allah puni Kok Sanes beleger Otawi jasad Sanes rupi Lan mboten Saket dipun Kanto-kanto Kalian Angen-angen Lantan Poarah Serta Tanpa Panggunan Ugi mboten Pepirangan Inghih mengatun Puni kok Ingkang Kawas tanan Sampurno Dijelaskan disini Yang artinya Harus yakin Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Sanes beleger Jasad Allah itu Bukan jasad Bukan beleger Bukan jisim Ya Karena kalau Jisim dan jasad Itu hanya makhluk Ya seperti kita Jasad kita ini Jasad itu kan Seperti ini Ya ada Tulangnya Ada dagingnya Ada kulitnya Ada ususnya Ada ini Tersusun dari Bagian-bagian Ya Ini Konsekuensi makhluk Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan seperti itu Allah itu Laisa Bi jismin Allah itu Bukan jisim Bukan jisim Allah bukan jisim Tegas disini Allah bukan jisim Ada yang mengatakan Allah itu jisim Allah itu jasad Ini parah ini Ada yang mengatakan Bingung Kita tidak mengatakan Allah Bukan jisim Dan tidak mengatakan Allah jisim Nah ini yang bingung Sama-sama ini Adalah Tidak sesuai Dengan Ahli sunnah Ya disini Di kitab makhluk ini Tegas Disebutkan Allah itu Bukan jasad Bukan jisim Allah juga tidak Bukan rupi Rupi artinya rupa Berbentuk Allah itu punya Bentuk tertentu Atau rupa tertentu Allah juga tidak Bisa dibayangkan Dengan angan-angan Dikhayalkan dengan Angan-angan Diulangi lagi Allah itu juga tidak Berada dalam Enam arah Ya Dan seterusnya Kemudian di akhir Kalimatnya Yang demikian ini Ingih Mekatan Punika Yang demikian ini Sifat-sifat yang Sudah sebutkan tadi Itu menunjukkan Ingkang Kawastanan Sampurna Itu yang menunjukkan Allah itu Zat Maha Sempurna Jadi Zat yang sempurna itu Ya tidak Tidak berupa jasad Tidak berupa Bentuk tertentu Tidak Berada di arah Tertentu Tidak bisa dibayangkan Tidak berada di tempat Tertentu Berarti sempurna Itu Allah Sempurna Ya seperti itu Karena kalau Ya Hal-hal ini tidak Dihilangkan Allah jasad Allah Ada bentuk tertentu Ya Entah kotak Atau lonjong Atau bagaimana Panjang Allah itu kemudian Ya Bisa dibayangkan Bisa dibayangkan Allah itu Berada di Arah tertentu Di tempat tertentu Berarti Allah itu Tidak sempurna Karena itu makhluk Kesempurnaan Allah itu Karena berbeda dengan makhluk Laisa gamitlihi Syai'un Allah itu bisa dikatakan sempurna Karena berbeda dengan makhluk Makhluk itu tidak sempurna Maka yang menyerupai Sama dengan makhluk Berarti tidak sempurna Allah itu Maha Sempurna Kesempurnaan Allah Karena tidak serupa Sedikitpun Dengan makhluk Ini halaman ke-8 Kemudian di halaman 10 Di halaman 10 Ketika Pengarang menyebutkan Surat As-Sajidah Ayat yang ke-4 Ya Kita baca tek Apa namanya Keterangannya Ya Ketika beliau menjawab Pertanyaan Ya Yang ditanyakan tentang Dalil dari Quran Yang menunjukkan Allah itu ada Beliau kemudian menyatakan Ingih puni kau Pangandikanipun Allah Wonten ing Surat As-Sajidah Ayat Papat Ya 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 Itu Kemudian Beliau terjemahkan Dan beliau artikan Bagaimana Yang menak di sini Ketika beliau Menterjemahkan Thummas tawa Alel Arash Kemudian Dia Allah Istiwa di atas Arash Apa Makna istiwa di sini Menurut beliau Pengarang kitab Ngakuit ini Ya Diterjemahkan Kemudian Banjur Meranoto Ing atasi Ngaras Artinya Kemudian Allah itu Meranoto Meranoto itu Mengurusi Mengatur Menguasai Ing atasi Arash Atas Arash Jadi di sini Bagaimana Muhammadiyah Pengarang Ngakuit ini Memahami Istiwa itu Adalah Dengan Metode Takwil Ditakwil Sesuai dengan Keagungan Dan kemuliaan Allah Subhanahu Wata'ala Ditakwil Dengan Meranoto Mengurusi Mengatur Arash Bukan Berada Atau Di Arash Itu sendiri Bertempat Di Arash Atau Di atas Arash Karena Pemahaman Seperti ini Yang menetapkan Makna Wahir Satu Lafat Isbat Makna Wahir Itu Nanti Berkonsekuensi Bertabrakan Dengan Ayat Tidak ada Surat Yang serupa Dengan Allah Kenapa Yang tadi Di depan Sudah dijelaskan Oleh Pengarang Kitab Ini Bahwa Allah Tidak Bertempat Ketika Kita Ketika Ayat Ini Dimaknai Allah Berada Di Berarti Itu Bertempat Dan Bertempat Itu Konsekuensi Makhluk Maka Harus Dita'wil Ta'wil Nya Adalah Meranoto Meranoto Itu Mengurusi Atau Menguasai Atau Mengatur Ini Prinsip Muhammadiyah Dalam Masalah Ini Ini Halaman Sepuluh Kemudian Di Halaman Yang Kesebelas Yang Halaman Kesebelas Di Poin Kedua Ketika Pengarang Menyebutkan Ayat Ke 77 Dari Surat Al-Qasas Dimana Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Kulushai'in Halikun Illa Wajah Lahul Hukmu Wa'ilaihi Turja'un Ya Segala Sesuatu Itu Akan Binasa Kecuali Wajahnya Baginya Al-Hukmu Hukum Dan Kalian Semua Akan Kembali Kepadanya Kemudian Juga Dalam Surat Dia Menyebutkan Di Poin 3 Ayat 26 Sampai 27 Surat Ar-Rahman Disitu Jelaskan Allah Berfirman Segala Sesuatu Man Aleyha Yang Ada Di Atas Muka Bumi Ini Akan Binasa Kecuali Langgeng Atau Tetap Wajah Tuhanmu Yang Memiliki Sifat Agung Dan Mulia Nah Disini Ketika Menyebutkan Dua Ayat Ini Ketika Beliau Menerjemahkan Dan Menafsirkan Kata Wajah Atau Wajhur Bika Itu Beliau Itu Tidak Mengartikan Itu Wajah Wajah Allah Atau Wajah Tuhanmu Tapi Beliau Artikan Beliau Pahami Dengan Zat Jadi Disini Saya Baca Teknya Kajobo Zat Allah Oke Kajobo Zat Allah Kemudian Di Ayat Yang Di bawahnya Lan Terus Langgeng Zat Allah Jadi Yang Dimaksud Wajah Wajhun Disini Wajh 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 Rabbika Disini Adalah Zat Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Wajah Wajah Allah Secara Wajah Wajah Tuhan Tidak Wajh Wajh Disini Zat Allah Subhanahu Wata'ala Dan Ini Juga Merupakan Ta'wil Merupakan Ta'wil Bagi Sifat Allah Subhanahu Wata'la Al-Wajah Disini Teman-teman Sekalian Kau Muslimin Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Ini Sekelumit Catatan Kami Tentang Kitab Ngakau'id Muhammadiyah Yang Dikarang oleh Salah satu Ulama Mereka Yaitu Jazuli Bin Abdul Masyud Yang Kesimpulannya Bisa kita Katakan Bahwasannya Akidah Muhammadiyah Khususnya Konsep Ketuhanan Konsep Akidah Keimanan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itu Sudah Sesuai Dengan Madhab Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Karena Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Itu Ada Tiga Madhab Sebagaimana Disebutkan Oleh Imam As-Safarini Al-Hambali Yang Pertama adalah Ash'ariyah Yang Imamnya adalah Abu Hassan Al-Ash'ari Kemudian Al-Maduridi Imamnya adalah Abu Mansur Al-Maduridi Kemudian Yang ketiga adalah Imam Al-Adhariyyah Dan Imamnya adalah Imam Ahmad Ibn Al-Hambal Rahimahumullah Semoga Allah Merahmati mereka Semuanya Setelah kita Baca tadi Dan saya sudah Membaca kitab ini Secara sempurna Sudah saya beri Caratan kaki Sampai khatam Kesimpulannya Sama Dengan Prinsip Akidah ini Karena Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Itu Ya Metodenya Ada dua Dalam memahami Ayat-ayat sifat Ya Dalam-alimah Sifat-sifat Allah SWT Ya Kemudian Kalaupun Makna itu Kita kembalikan Pada Allah Kemudian Yang kedua adalah Metode ta'wil Memalingkan Makna Dari Ayat Dari makna Lohirnya Kepada Makna Lain Yang Berdasar Dalil-dalil Lain Dan indikasi-indikasi Lain Yang sesuai Dengan Kemudian Dan keagungan Allah SWT Yang tidak Serupa Sedikit pun Dengan makhluknya Dua metode Ini dan ini Sudah Kita ketahui Bersama Dari Pembahasan Kitab Ngakoye Tadi Dari awal Sampai Akhir Kita sudah Jelaskan Semuanya Tentang Masalah-masalah Itu Ini Sebagai Satu Bukti Dan kita Bicara dengan Fakta Pakai data Bahwasannya Konsep Akhidah Muhammadiyah Itu Beda Dengan Salafi Wahabi Dan ini Merupakan Titik pisah Dalam Hal Akhidah Antara Muhammadiyah Dengan Salafi Wahabi Karena Kalau Kelompok Salafi Wahabi Itu Mereka Menetapkan Sifat-sifat Allah Subhanahu Watt Itu Itbat Makna Wahir Itbat Makna Wahir Itbat Makna Wahir Dari ayat Itu Seperti Misalkan Allah Itu Istiwa Mereka Terjemahkan Itu Bersemayam Benar-benar Hakikat Allah Itu Bersemayam Di atas Aras Allah Punya Tangan Ya Allah Benar-benar Punya Beda Dengan Bentuk Tangan Makhluk Dan Selepas Keifiat Beda Ini Berbeda Sekali Dengan Muhammadiyah Sehingga Framing Dan Juga Isu-isu Yang Kemudian Dimunculkan Oleh Sebagian Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab Yang Menyatakan Bahwasanya Katanya Muhammadiyah Itu Akidahnya Seperti Mereka Salafi Wahabi Ini Tidak Benar Sama Sekali Dan Saya Pastikan Seratus Tidak Benar Dengan Berdasaran Fakta Yang Ada Di Hadapan Kita Ini Dan Ini Sekali Lagi Bukan Hanya Pemikiran Dari Pengarang Yaitu Ustaz Jajuli Abdul Masud Saja Tapi Di Awal Sudah Jelaskan Bahwasanya Ini Murni Juga Merupakan Keputusan Daripada Majelis Tarjih Muhammadiyah Lan Keputusani Pun Majelis Tarjih Muhammadiyah Jadi Ini Sifatnya Resmi Karena Dari Majelis Tarji Muhammadiyah Bukan Dari Pribadi Pendapat Ustaz Jajuli Bin Abdul Masud Ini Kita Perlu Tegaskan Dan Kita Perlu Sampaikan Seperti Ini Bukan Ada Tujuan Yang Aneh Bukan Ada Rasa Kebencian Kepada Siapapun Dan Kelompok Manapun Tapi Hanya Untuk Meluruskan Permasalahan Sesuai Dengan Fakta Dan Data Yang Memang Bisa Dipertanggung Jawabkan Dan Demikian Pula Kita Bisa Menegaskan Bahwa Muhammadiyah Termasuk Rumpun Ahli Sunnah Wajamah Semoga Apa Yang Kita Sampaikan Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Wabila Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh